Ramadhan berkah saatnya kita bagi-bagi hadiah Oke mantep sekali ya teman-teman saatnya kita undi giveaway-nya Ini udah saya pangku ada satu unit cenapan angin uklik Benjamin Franklin Ya mantep banget ini dia masih orisinil masih di dalam kardus Belum kita papakan ya teman-teman Nah ini siapa yang akan mendapatkan giveaway kita akan undi Ramadhan berkah saatnya kita bagi-bagi hadiah Oke langsung saja ya teman-teman Nah ini kita seperti biasa kita masukkan link Youtubenya Nah untuk komennya ya teman-teman Untuk komennya ini ya bersarat syaratnya komennya yang terbaik ya teman-teman Harus diawali dengan ingat cenapan angin ingat CVS of Dor Tapi juga dilanjutkan dengan komen terbaikmu ya teman-teman Kalau hanya ingat cenapan angin ingat CVS of Dor aja Nah itu kita nyatakan batal Harus ada komen tambahan terbaikmu Versi kalian saja oke Ya teman-teman Kita simak siapakah yang akan mendapatkannya ini Oke Kita tunggu ya teman-teman Sabar Oke ini komennya tembus 78 ya agak menurun ya teman-teman Setelah ini komennya akan naik tambah semangat lagi Oke Nah ini Nah ini dia ketemu teman-teman Tapi ini belum Waduh ini Atas nama Abdi Zahir 1689 Kemarin saya beli PCP Predator Sniper Tapi belum nyampe karena baru 2 hari dikirim Ditunggu giveawaynya Moga dapat air ngelapar Nah ini seharusnya teman-teman Harus diawali dengan ingat cenapan angin ingat CVS of Dor Aduh buat bos Abdi Zahir Mohon maaf ini Belum untuk anda Coba kita undi sekali lagi ya teman-teman Soalnya ini tidak ada Ingat cenapan angin ingat CVS of Dor Seharusnya ada ingat cenapan angin ingat CVS of Dor Baru disambung dengan kata-kata kalian Ya teman-teman Nah ini coba lagi Oke Kita coba lagi teman-teman Ketemu lagi Tapi ini belum juga lagi teman-teman Atas nama Etki Bawar Sah Ya teman-teman 6573 Pengen unit ring jani Tapi belum cukup uangnya Semoga besok dapat Diskon dari CVS of Dor Amin pak bos Mohon maaf juga Ini belum rezeki anda Harusnya Pak bos ini diawali dengan ingat cenapan angin ingat CVS of Dor Waduh sayang sekali Kita coba undi sekali lagi ya teman-teman Mudah-mudahan udah ketemu lagi nih Orangnya Ayo Yang semangat komennya harus diawali dengan ingat cenapan angin ingat CVS of Dor Terus disambung dengan kata-kata versi terbaikmu ya teman-teman Nah ini ketemu Teman-teman ketemu lagi atas nama At user LR Lele nih Wah agak susah ini Tapi ini juga belum Buat anda teman-teman ya Belum buat Pak bos ini Ini komennya hanya Ingat cenapan angin ingat CVS of Dor Waduh sayang sekali harus disambung dengan kata-kata lagi ya pak bos Bener udah diawali ingat cenapan angin ingat CVS of Dor Tapi tidak ada kata-kata lanjutannya ya Kita undi sekali lagi Oke ini waduh agak panjang ini Mohon maaf kalau terlalu lama ya teman-teman Oke kita coba lagi Siapakah yang akan mendapatkannya Mudah-mudahan yang terakhir ini teman-teman Oke Oke ini dia Udah ketemu ya teman-teman Atas nama At Oca Agung Sanjaya 6899 Komennya sangat tepat sekali ini teman-teman Ingat cenapan angin ingat CVS of Dor Sukses selalu buat tokonya Laris manis Unitnya sehat semua Buat Timnya Amin Oke kita nyatakan ini Sah teman-teman Tidak kita buat batal Atas nama channelnya At Oca Agung Sanjaya 6899 Saya tunggu 2 jam setelah video ini di upload ya Buat yang punya channel At At Oca Agung Sanjaya Tadi ya Pak Bos Berat mendapatkan 1 unit senapan angin Uklik ini ya Pak Bos Ini Tidak usah bayar untuk ukliknya Pak Bos cukup bayar untuk ongkirnya saja Ya ini dia Pak Bos dapat unit senapan angin Benjamin Franklin Oke buat Pak Bos langsung hubungi admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Oke Mantap buat Pak Bos At Oca Agung Sanjaya Tadi Saya tunggu 2 jam Mulai dari sekarang Oke Terima kasih Oke teman-teman Saatnya kita bahas unit Sultan Yang baru saja ready Baru saja tiba Baru saja kita Ya teman-teman Rilis lagi Unit senapan angin Boca Predator Sultan Full CNC Mantap banget ya teman-teman Nah ini Dengan tampilan terbarunya Memang Gimana ya Kalau terbaru ya Memang baru ini Baru saja jadi teman-teman Tapi bentuknya tidak kalah dengan Yang dulu Sama ya teman-teman Speknya pun juga sama Oke Sebelum kita bahas tentang Spek-speknya ya teman-teman Ya langkah baiknya Kita simak video Tes akurasi Sekaligus kita buat Video FPS alias Tes powernya Ya teman-teman Oke Langkah 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 Kita sebelum Spek-speknya Kita simak video Tes akurasi Dan juga video Tes power Dari unit senapan angin Boca Predator Sultan Berikut ini Oke teman-teman Ini dia Kita tes akurasi Unit senapan angin Boca Predator Sultan Ya teman-teman Nah ini Dengan Laras Polimek Mantep banget Panjang laras kurang lebih 60 cm Ya sebelum kita Lanjut Bahas tentang Spek-speknya Kita simak dulu Video tes akurasinya Ya teman-teman Untuk peluru yang cocok Ini pakainya Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Dengan ini Kita isi unitnya Di angin Kurang lebih 2500 PSI Ya teman-teman Setelannya Setelan standar Tidak keras-keras Amat Tidak Gimana ya Tidak irit-irit amat Ya powernya Oke Lumayan Keras ini Kita simak dulu Video tes akurasinya Kurang lebih jaraknya Di 25 meter Oke Langsung saja Kita simak Itu ada Kertas yang kosong Sudah kita tempelkan Kita buat Satu lubang Oke Mantap sekali Pas Di Reticle Ini kita buat Yang besar ya Teman-teman Oke Belung satu lubang Mantap sekali Teman-teman Oke Tiga kali Belung satu lubang Kita tambahin lagi Empat kali Belung satu lubang Tambahin lagi Lima kali Belung satu lubang Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Soalnya pelurunya Sudah habis Teman-teman Ya Oke Mantap sekali Ini Soalnya Hercules lagi Pengirimannya Lagi agak telat Jadi Kita agak hemat sedikit Untuk pelurunya Ya teman-teman Jadi ini Sudah lima kali Belung satu lubang Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Ya teman-teman Nah Ada DV Dimoncem Kalau ukuran jelas Nanti ada di kamera Yang sana Ya teman-teman Oke Mantap sekali Ini unit Sultan Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Sekarang kita Lanjut Bahas sedikit Tentang spek-speknya Ya teman-teman Biar tambah mantap Dan juga nanti Harganya juga Biar Anda Biar Anda lebih tahu Biar Anda lebih tahu lagi Oke Seperti itu Langsung saja Kita simak Videonya Berikut ini Check it out Oke teman-teman Sekarang saatnya Kita tes Powernya Kita tes 50 fps Ya teman-teman Untuk unit Sultannya Ini Di angin Kurang lebih Ada di 2100 Ya Ini kita pakai Yang Hercules Yang beratnya 13,6 green Yang lumayan berat Oke Langsung saja Kita coba Teman-teman Oke Oke Kamera sudah Rolling action Powernya 959 Mantap sekali Ini pakai Peluru Hercules Ya teman-teman Mantap Banget Barnya sudah pakai Pernizumi 941 Masih stabil Di angka 900 Mantap Banget teman-teman Oke 948 Kita tambah Satu kali lagi 942 Stabil Di angka 900 Teman-teman Coba kita pakai Yang agak enteng Sedikit Untuk pelurunya Kita pakai Barakuda 1019 Mantap Banget Kita tambahin Satu kali lagi Teman-teman Ini yang pakai Barakuda ya Agak enteng Pelurunya 1015 1015 Coba kita Sekali lagi 1002 Mantap Banget Kita nyatakan Powernya ini Oke sekali Buat big game Mantap Buat small game Mantap Pokoknya ini Senapan Spesial Sekali Oke Kita nyatakan Lulus Buat tes Power Tes akurasinya Juga Sudah lulus Kita Saatnya Bahas tentang Spek-speknya Di video berikut ini Oke Mantap sekali ya Teman-teman Tadi kertas Hasil tesnya Mana ini Kelupaan Saya Teman-teman Bentar Ini Kertas Hasil tesnya Ini Teman-teman Oke Mohon maaf Agak Lupa ini Maklum Hari Puasa Ya Teman-teman Perut Lapar Pikiran Agak Hilang Dikit Ini dia Hasil tes akurasinya 5 kali Pelung Satu lubang Wah Ini Satu jari Kelingking Saya Ketutup Mantap Sekali Teman-teman Hasilnya Ini Sangat Memuaskan Satu titik Oke Mantap Banget 5 kali Tadi Pelung Satu lubang Kita Nyatakan Lulus Tes Akurasinya Ya Teman-teman Nah Ini dia Hasilnya Wah Satu lubang Kecil Sekali Ya Teman-teman Mantap Sekali Kita Nyatakan Lulus Tes Akurasinya Ya Teman-teman Untuk Rehsianya Bisa Akurasi Seperti Ini Larasnya Dia Menggunakan Laras Polymex Panjang Laras Kurang Lebih Ini 60 Sentimeter Jarak Ideal Bisa 70 80 Meter Lebih Tergantung Skill Anda Semuanya Ya Teman-teman Mantap Sekali Untuk Peluru Yang Cocok Ini Pakainya Peluru Hercules Yang Beratnya 13,6 Green Mantap Sekali Teman-teman Peluru Hercules Ini Cocok Sekali Buat Big Game Buat Small Game Juga Cocok Apa Lagi Kalau Pakai Hercules Itu Daya Robekannya Lumayan Besar Sekali Jadi Mantap Banget Buat Big Game Tadi Test Power Nya Pun Juga Mantap Sekali Kalau Pakai Hercules Rata-rata Ada Di 900 Jadi Udah Mantap Sekali Padahal Linis Telahnya Belum Full Power Masih Standar Tapi Udah Agak Hampir Full Power Ini Tembus 900 Rata-rata Tadi Kalau Pakai Yang Enggak Enteng Keluruh Memang Bisa Tembus Sampai 1000 Tapi Gak Cocok Pakai Peluru Barak Guda Teman-teman Tadi Cocoknya Pakainya Hercules Selain Hercules Ini Ngaca Jadi Akurasinya Jelek Larasnya Nanti Juga Gampang Rusak Alurnya Jadi Ini Cocoknya Pakai Hercules Nah Ini Larasnya Bayannya Dari Bayan Baja Pakai UD13 Alur 12 Panjangnya Kurang lebih 60 Untuk Kaliber Dia Menggunakan Kaliber 4,5 Di CVS Odor Kalibernya 4,5 Millimeter Semuanya Teman-teman Tidak ada yang Lebih dari 4,5 Millimeter Semua Disini 4,5 Millimeter Kita main Amannya Saja Teman-teman Tidak Menjual Barang-barang Barang-barang Legal Alias Barang-barang Haram Seperti Itu Ya Teman-teman Ya Kita Jualnya Barang-barang Halal Seperti Ini Kalibar 4,5 Millimeter Tapi Kita Fokuskan Di Power Kalau Power Sudah Mantap Nah Buat Berburu Babi Ini Sangat Cocok Sekali Kalau Kena Area Fatal Pasti Akan Tumbang Juga Ya Teman-teman Kalau Kalian Kenakan Area Kaki Buntut Atau Badannya Ya Gak Bakal Mati Misalkan Kena Area Bagian Kepala Area Intimnya Pasti Akan Tumbang Juga Ya Teman-teman Kalau Sekelas Babi Nah Ini Untuk Pelurunya Cocoknya Pakai Hercules Untuk Perawatan Laras Ini Kalau Udah Cocoknya Hercules Pakai Hercules Terus Jangan Digontak Ganti Pakai Peluru Lainya Kalau Kalian Ganti Nanti Terjadi Ngacak Kalian Repot Sendiri Perawatan Kedua Kalian Bisa Isi Minyak Goreng Atau Oli Dari Depan Kalau Udah Sampai Belakang Terus Ditembakkan Supaya Kalau Ada Berkas Berkas Peluru Nah Itu Biar Bisa Keluar Akurasinya Bisa Membaik Kembali Biasanya Kami Isi Dengan WD Yang Paling Bagus Disini Pakainya WD Anti Karat Menghindari Juga Alurnya Biar Tidak Mudah Karatan Di Dalam Soalnya Ini Banyak Dari Bajah Ya Teman Teman Nah Tapi Ternah Saja Ini Udah Ada Pelindung Dari Serobong Ya Teman Teman Ini Serobong Pakai Serobong OD20 Mantap Banget Teman Teman Ini Udah Ada Variasi Bolong Bolong Disini Jadi Ini Udah Pakai Serobong Jadi Untuk Luar Laras Ini Udah Terlindungi Jadi Tidak Mudah Mantap Sekali Ya Teman Teman Nah Itu Untuk Perawatan Laras Ya Teman Teman Sedikit Edukasi Dan Penjelasan Dari Laras Seperti Itu Oke Nah Sekarang Untuk Tabung Teman Teman Tabung Ini Menggunakan Tabung Bocap Tabung 500 CC Kapasitas Saman Angin Ada Di 2700 2800 VS Ini Tabung Venom Import Dari China Ya Teman Mantap Banget Ini Tabung Venom Tabung 500 CC Kapasitas Saman Angin Ada Di 2700 2800 Untuk Kapasitas Tersebut Kalau Dalam Setelan Paling Irit Ini Bisa Menghasilkan 100 Kali Lebih Untuk Jumlah Tembakannya Teman Teman Itu Kalau Setelan Paling Irit Setelan Paling Irit Memang Buat Jara 10 15 Meter Saja Kalau Memang Mau Setelan Paling Irit Kalau Kurang Irit Nah Teman Teman Kalau Setelan Paling Mentok Sampai Irit Diputar Kekiri Nah Kalau Masih Kurang Irit Kalian Bisa Potong Pair Nah Itu Bisa Menambah Irit Tapi Terlalu Irit Itu Tidak Enak Tapi Terlalu Boros Juga Tidak Enak Jadi Di Tengah Tengah Saja Kalau Setelan Standar Tadi Tembus 30 Kali 40 Kali Biasanya Sudah Habis Itu Untuk Kapasitas Angin Itu Tidak Sampai Nol Tapi Sampai Di 1500 Atau Biasanya Di 1000 PSI Tapi Rata-Rata Kita Sisakan Di 1500 PSI Soalnya Kalau 1500 Kebawah Biasanya Sudah Agak Rawan Kalau Sampai 1000 Nanti Anginnya Kalau Dia Sampai 1000 Biasanya Kalau Ditembakkan Lagi Dia Sampai Habis Sampai 0 Nah Itu Mengakibatkan Kebocoran Dari Valp Jadi Makanya Habis Menembak Minimal Disisakan Ada Di 1500 PSI Minim-minimnya Ada Di 1000 Tapi Biasanya Sudah Agak Rawan Lebih Amannya Ada Di 1500 PSI Nah Itu Perawatan Tabung Untuk Isinya Juga Diamannya Saja Ya Teman-teman Ini Maksimal Press Ada Di 3000 PSI Tapi Lebih Aman Lebih Safety Ini Ada Di 2700 2800 PSI Kenapa Kalau Tidak Lebih Dari 3000 PSI Soalnya Yang Nahan Angin Di Antara Sambungan Chamber Dan Sambungan Tabung Nah Itu Dia Seal Seal Terbuat Dari Karet Ada Masanya Kalau Dia Tidak Kuat Menahan Angin Ya Teman-teman Atau Biasanya Kalau Di Dalam Packing Terlalu Lama Dalam Kepanasan Itu Seal Akan Robek Ya Teman-teman Jadi Makanya Diisi Diamannya Saja 2700 2800 PSI Biasanya Dari Segi Kita Inginkan Ya Tidak Bocor Sampai Sana Ya Teman-teman Tapi Tuhan Berkehendak Lain Senapannya Biasanya Ada Yang Bocor Kita Mohon Maaf Sekali Padahal Kita Udah Antisipasi Angin Diisi Di Disini Sebelum Kirim Itu Di 1500 Buat Antisipasi Kalau Di Dalam Packing Itu Agak Panas Jadi Silnya Mudah Robek Ya Teman-teman Sudah Kita Antisipasi Babakan Seper Pacadangan Kita Antisipasi Anginnya Diisi Di 1500 PSI Kalau Masih Ada Yang Bocor Itu Mohon Maaf Sekali Disini Juga Udah Kita Usahakan Barang Sebelum Kirim Udah Kita Cek Semuanya Tapi Mohon Maaf Sekali Ya Teman-teman Kalau Ada Terjadi Kebocoran Seperti Itu Kita Mohon Maaf Kita Pasti Akan Pandu Pasti Kita Gak Akan Lari Dengan Seenaknya Ya Teman-teman Kita Pandu Sampai Barang Tersebut Benar-benar Jadi Ya Teman-teman Pokoknya Tenah Saja Yang Penting Kalian Sabar Gak Tergesa Kesabaran Itu Biasanya Ada Yang Setipis Tisu Jadi Magak Sabar Kalau Ada Terjadi Seperti Itu Admin Kami Biasanya Agak Lambat Soalnya Di Gudeng Ini Kita Juga Biasanya Lagi Nervis Senapan Terus Juga Ngecek Senapan Yang Baru Saja Tiba Seperti Ini Sudah Kita Tes Sebelum Kirim Kita Sudah Tes Lagi Kalau Ada Yang Bila Ngaca Divideokan Saja Dikirim Kami Nah Itu Buat Pelajaran Kami Kalau Masih Ada Terjadi Ngaca Ya Kemarin Contohnya Ada Yang Pesen F Ekma Meru Katanya Ngaca Dari Biasanya Dari Teplonnya Sudah Diganti Katanya Katanya Ngaca Saya Suruh Kembalikan Kita Tes Lagi Jarak 30 Meter Masih Nitik Ya Teman Teman Ya Udah Kita Gak Apa Dia Minta Ganti Unit Yang Lain Gak Apa Yang Paling Utama Jujur Ya Teman Teman Kalau Ngaca Ngaca Beneran Dikembalikan Kesini Yang Penting Ada Video Dites Kok Ngaca Nah Itu Dikirim Ke Saya Atau Ke Admin Bagian Konsultasi Admin Service Oke Seperti Itu Eh Ya Teman Teman Kita Lanjut Ke Bagian Chamber Nah Ini Bagian Chamber Dia Menggunakan Chamber Monolet Dari Bandural Seri 7 Pembuatan Udah Full CNC Dalamnya Udah Full Standless Dan Juga Ditambah Dengan Pairnya Ini Udah Menggunakan Permizumi Mantap Sekali Jadi Buat Big Game Oke Banget Teman Teman Ini Soalnya Pairnya Udah Menggunakan Permizumi Oke Mantap Sekali Nah Ini Chamber Dia Udah Menggunakan Chamber Monolet Dari Bandural Seri 7 Pembuatan Full CNC Dalamnya Udah Full Standless Pairnya Juga Udah Menggunakan Permizumi Oke Mantap Banget Ini Bisa Pake Magajin Dan Juga Bisa Pake Single Shoot Untuk Triggernya Dia Udah Menggunakan Trigger Match Udah Safety Triggernya Juga Yang Bikin Spesial Untuk Unit Sultan Dia Udah Menggunakan Yang Agak Kecil Kalau Mameru Popor Cangkul Yang Agak Besar Kalau Sultan Yang Agak Kecil Seperti Ini Mantap Sekali Ini Unit Senapan Angin Bota Predator Sultan Mantap Sekali Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Harganya Untuk Harganya Unit Predator Sultan Ini Kalau Pengen Beli Unitnya Ini Mumpung Lagi Ada Promo Free Ongkir Alias Gratis Ongkir Ini Harganya Kalau Pengen Beli Unitnya Kita Baterol Cukup 5.200.000 Rupiah Saja Kalian Dapat Bonus Tes Tali Sadang Gantaran Pluru Tes Mengajin Perdam Sama STKS Dan Juga Free Ongkir Free Ongkir Kecuali Tiga Wilayah Papua NTT Maluku Untuk Tiga Wilayah Tersebut Kalian Dapat Subsidi Ongkir Nanti Mantap Sekali Kalau Beli Paket Full Set Ini Harganya Cukup Menjadi 6.000.000 Rupiah Saja Kalian Dapat Bonus Tambahan Tas Talisa Dan Gantaran Pluru Pluru Tes Mengajin Perdam Sama STKS Tambahan Pompa HMS 4000 Teleskop Gamu Ukuran 39.40 Dan Free Pluru Satu Kalian Cocok Dan Ditambah Lagi Free Ongkir Mantap Sekali Harganya Kalau Beli Full Set Cukup 6.000.000 Rupiah Saja Kalau Mantap Sekali Seperti Itu Sedikit Penjelasan Spek Tes Akurasi Harga Dan Juga Sedikit Spek Lainnya Terima kasih Yang Sudah Mendapatkan Giveway Semoga Yang Belum Dapat Semoga Rezekinya Dilancarkan Tetap Semangat Comment Diingat Diawali Dengan Ingat Dan Ditambahin Lagi Comment Terbaik Seperti Itu Ini Sudah Lama Perut Saya Sudah Mulai Gimana Gitu Ya Teman Teman Saatnya Kita Kiri Dulu Perjumpaan Kita Di Video Kali Ini Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Dari Saya Dari Segi Kata Kata Atau Dari Segi Pelayanan Admin Mohon Maaf Sekali Ya Teman Teman Seperti Itu Saya Arsyi Jambul Pamit Untuk Diri Dulu Salam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Sotopi Salam Sodor Dari CVI Sodor Toko Senapan Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Senapan Ingat CVI Sodor Rampatan Berkah Saatnya Kita Bagi-Bagi Hadiah Sotopi 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 Sotopi